Maksud hadith itu, dunia itu penjaranya orang yang beriman dari kenikmatan surga. Dunia ini mencegah orang yang beriman untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kalau mau dapat kenikmatan yang abadi, ya dia kan harus mati dulu ninggalkan dunia. Dibanding kenikmatan yang akan dia dapat nanti di surga, dunia ini penjara. Nah, sedangkan orang yang kafir, dibanding siksa yang dia dapat nanti ketika di akhirat, seburuk-buruknya kondisi dia di dunia, dunia itu surga. Tadi riwayat-riwayat disampaikan oleh keluarganya Nabi, kondisi Nabi itu juga disampaikan. Nabi tidak menyampaikan. Sekarang, hadith ini adalah Nabi sendiri yang menyampaikan Nabi. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Bahadud, Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang yang kafir. Ini kan fenomena, kalau kita melihat fenomena di era sekarang, secara pendidikan, peradaban, ekonomi, itu umat muslim di seluruh dunia itu berada di bawah, dibanding dengan umat-umat yang muslim. Apakah itu ada pengaruhnya, Habib, dengan hadith ini? Yang Nabi mengatakan bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang yang kafir. Apa sebenarnya makna hadith ini, kemudian, dan apa relevansinya Imam Abdul Abdullah bin Al-Haddad ini memasukkan hadith ini di dalam pembahasannya? Betul. Jadi, pertama, saya jawab dulu lah. Kenapa Imam Abdul Abdullah bin Al-Haddad itu memasukkan hadith ini di dalam pembahasan masalah rezeki ini? Karena, sekali lagi, silaunya rezeki itu akan mengganggu, memalingkan seorang murid dari perjalanannya menuju Allah SWT. Makanya, diantaranya, orang itu ketika diuji oleh Allah SWT dengan kesempitan, seyubyanya dia itu memiliki sifat tawakal dan sifat kona'ah. Kona'ah merasa cukup bersyukur kepada Allah SWT dan mengikis di dalam hatinya itu rasa mahabbah atau cinta kepada selain Allah SWT, yaitu cinta kepada dunia ini. Sedangkan, kaitan hadith ini dengan kondisi umat Islam di zaman ini. Ini kan, kalau Nabi mengatakan dunia itu penjaranya orang yang beriman. Sebetulnya, mungkin kaitannya kan karena dunia itu dipandang sebelah mata di dalam Islam, makanya kemudian mungkin banyak orang yang salah menafsirkan hadith ini. Sehingga menjadikan dunia itu tidak penting untuk hidup. Padahal dunia itu penting. Untuk melangsungkan hidup itu, kita akan perlu berikhtiar. Kita, sekali lagi di awal saya katakan kita bukan malaikat. Apalagi untuk perkembangan dakwah Islam. Untuk memajukan intelektualitas orang-orang Islam. Spiritualitas orang-orang Islam. Dan untuk mengamalkan ajaran Islam juga dengan zakat. Itu kalau berarti kan kita perintah secara langsung ada zakat itu, kita memiliki hadar. Betul, andai kata zakat itu betul-betul ditegakkan, mungkin tidak ada orang Islam yang miskin. Bisa jadi, bisa jadi kesimpulan yang Antum sampaikan tadi, bahwa orang Muslim itu dibawah secara intelektualitas, secara ekonomi, dan lain-lain, itu juga bukan kesimpulan yang final. Bisa, mungkin perlu dibicarakan lagi. Karena yang menyimpulkan Muslim ini sekarang di bawah siapa? Itu kita juga harus tahu kan. Sebab kita lihat juga, banyak orang-orang Islam yang kaya raya. Negara-negara yang kaya sekarang ini, banyak negara-negara yang Muslimin di dalamnya. Dan banyak juga intelektual-intelektual orang-orang Islam yang mumpuni dalam berbicara tentang ilmu. Jadi, bukan saya kemudian antipati terhadap kritik. Saya bisa juga mengatakan, ya betul, banyak orang-orang Islam yang intelekt sekarang ini. Banyak orang-orang Islam yang kaya. Tapi banyak juga yang bodoh. Banyak juga yang bodoh. Banyak juga yang miskin. Karena memang jumlahnya Muslim itu banyak. Dan yang berpendidikan lebih sedikit daripada yang belum terdidik. Yang belum terdidik. Nah, atau yang terdidik dengan pemahaman yang salah. Nah, makanya menyikapi hadis ini juga harus benar. Karena hadis yang mengatakan, yang disebut tadi, Adunnya sijnul mu'min wa jannatul kafir, itu sebetulnya kan berkaitan dengan cinta kepada selain Allah SWT. Nah, cinta itu tidak ada kaitannya dengan faktor luarnya ya. Cinta itu kan ada di dalam hati. Toh, kalau hadis ini mau ditafsirkan secara letterlijk, orang beriman itu, dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir, terus bagaimana kalau ada orang beriman yang kaya? Katanya penjara. Atau, kan tidak semua orang kafir itu kaya. Ada orang kafir yang miskin. Seperti ceritanya seorang Yahudi miskin yang dalam riwayat katanya mendatangi Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Ihidrus. Tapi tidak tahu, itu mungkin riwayatnya bisa jadi lain juga. Tapi yang jelas ceritanya itu mendatangi seorang muslim yang kaya raya. Muslim yang kaya raya di atas kuda, Yahudinya ini bajunya tambalan. Kemudian miskin sekali dia. Waktu orang muslim yang kaya ini lewat, dia bertanya, apa kebenaran dari hadis nabimu dunia sijunul mu'min wa jannatul kafir? Katanya nabimu, dunia itu penjaranya orang beriman, dan surganya orang kafir. Sekarang siapa yang dipenjara dan siapa yang di surga? Kamu dengan kekayaanmu, saya dengan kemiskinan saya, saya orang Yahudi. Harusnya kan saya yang di atas kuda, kamu yang bajunya tambalan. Katanya dia, oh bukan seperti itu. Kata orang mu'min tadi, bukan seperti itu. Maksud hadis itu, dunia itu penjaranya orang yang beriman dari kenikmatan surga. Dunia ini mencegah orang yang beriman untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kalau mau dapat kenikmatan yang abadi, ya dia kan harus mati dulu, ninggalkan dunia. Dibanding kenikmatan yang akan dia dapat, nanti di surga, dunia ini penjara. Sedangkan orang yang kafir, dibanding siksa, yang dia dapat nanti ketika di akhirat, seburuk-buruknya kondisi dia di dunia, dunia itu surga. Kalau dibandingkan siksa, yang nanti dia dapat di akhirat. Bagi teman-teman yang ingin membaca, memiliki edisi terjemahan kitab Risalah Adab Sulukil Murid, karya Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang kebetulan diterjemahkan oleh Habib Husin Nabil, maka teman-teman silakan bisa kunjungi, klik link deskripsi yang ada di channel YouTube ini. Semoga memberikan kemanfaatkan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!